Kebakaran lahan masih menjadi ancaman terutama di Pusim Keparau seperti yang terjadi di Kota Jambi pada Jumat siang. Kebakaran lahan yang terjadi merapat hingga mendekati permukiman warga tepatnya di kawasan Sijenjang, Kejabatan Jambi Tibur, Kota Jambi. Akibat kebakaran lahan ini, sekitar 10 hektare lahan kosong semigambut tersebut ludes terbakar. Keubaran api begitu cepat pelaha-pelahan bahkan sudah mendekati permukiman warga di kawasan Sijenjang, Kejabatan Jambi Tibur, Kota Jambi. Panas terik serta kencangnya hembusan agin membuat petugas kewalahan melakukan pemadaman. Titik api dengan cepat berkobar dan terus cepat meluas pelaha-pelahan kosong semigambut. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi bersama tim Satgas Gabungan TNI Polri, BBBD, dan Manggela Agni terus berjibaku melakukan pemadaman dan membasahi lahan agar tidak merambat ke permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi menyebut setidaknya sekitar 10 hektare luasan lahan yang terbakar. Petugas belum dapat memastikan sumber titik api yang membakar lahan. Namun dari pemeriksaan awal, diduga api yang menyebabkan sekitar 10 hektare lahan kosong itu diduga bersumber dari kesengajaan orang yang membakar lahan. Namun untuk memastikan sumber titik api tersebut, petugas kepolisian masih sedang melakukan penyelidikan. Kami menurunkan sekitar 80-an orang personel dengan 14 armada, kemudian dibantu dari rekan-rekan TNI, Polri, BBBD, dan tadi ada beberapa orang dari Manggela Agni. Untuk lahan ini berapa luas? Luas lahan yang terbakar kira-kira di atas 10 hektare. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan yang luas-luas, untuk di musim panas ini menjaga lahan masing-masing, kemudian tidak membakar pada lahan masing-masing, yang berakibat, bisa berakibat kepada masyarakat di sekitar lahan tersebut. Penyebab dugaannya ada yang melakukan pembakaran. Dari lahan atau? Dari lahan. Pak, ini lahan gambut ya? Ada sebagian gambut tadi. Terbakar? Kenapa? Tadi, sebagian terbakar tadi. Cuman ya kita menggunakan tempat pemadaman. Langsung ke sepotnya. Ini rokok atau apa, Pak? Oh, itu belum tahu. Petugas lagi identifikasi, mencari informasi terkait asal-muasal dari awal pembakaran tadi. Api baru dapat dipadamkan 4 jam kemudian, setelah ratusan petugas gabungan Satgas Karhu telah berjubaku melakukan pemadaman. Untuk mencegah kembali timpulnya titik api, di lokasi lahan yang terbakar masih terus dilakukan pembasahan, agar titik api tidak kembali muncul. Halif Adrian, Cik TV, Belaporka. Terima kasih. 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 Terima kasih.